Skema baru gaji pensiunan PNS Siap-siap di tahun 2025 Ataupun mulai tahun ini Para pensiunan siap-siap untuk skema baru gaji pensiunan PNS Yang digodok pemerintah Skema baru gaji pensiunan PNS menjadi salah satu topik yang mungkin sedang Teman-teman atau Bapak Ibu pensiunan cari Dalam hal skema baru gaji pensiunan PNS 2024 Sebenarnya pemerintah telah lama berencana untuk menerapkan pembaharuan Yang mana skema baru ini akan disebut sebagai skema fully funded Sehingga nantinya akan ada beberapa hal penting yang harus Anda ketahui tentang ini Salah satunya adalah dalam skema fully funded Para pekerja dan pemberi kerja akan mengumpulkan dana yang nantinya diasuransikan Dana yang diasuransikan tersebutlah yang membuat skema ini berjalan Sesuai dengan semestinya dengan ini akan ada beberapa keuntungan Mengenai beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dari skema fully funded pensiunan PNS secara rinci adalah sebagai berikut Yang pertama uang pensiunan yang lebih besar Salah satu keuntungan utama dari skema fully funded adalah peningkatan jumlah uang pensiunan yang diterima oleh para pensiunan Dengan skema ini dana pensiun dikelola secara profesional dan terukur atau terstruktur Sehingga menghasilkan return yang optimal atau pengembalian yang optimal Hal ini memungkinkan pensiunan menerima manfaat pensiun yang lebih besar Yang dapat meningkatkan kesejahteraan finansial mereka setelah pensiun Kedua mengatasi masalah inflasi Skema fully funded juga dirancang untuk mengatasi masalah inflasi Yang dapat mengurangi daya beli pensiunan Melalui investasi yang merupakan bagian integral dari skema ini Nilai dana pensiun dapat tumbuh berjalan dengan laju inflasi Dengan demikian pensiunan tidak hanya mendapatkan jumlah uang yang lebih besar Tetapi juga terlindungi dari dampak negatif inflasi Memastikan kestabilan ekonomi jangka panjang Kehidupan pensiunan yang lebih tercukupi Yang ketiga Dengan peningkatan dana pensiun dan perlindungan terhadap inflasi Skema fully funded akan memberikan kehidupan yang lebih tercukupi Bagi para pensiunan PNS Mereka akan memiliki kemampuan finansial yang lebih baik Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Biaya kesehatan dan kebutuhan lainnya Ini akan memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi pensiunan Dalam menjalani masa pensiun mereka Ada pun beragam keuntungan yang tadi Yang telah kita sebutkan tadi Juga menjadi alasan mengapa skema baru gaji pensiunan PNS ini Digodok pemerintah Yakni adanya kehidupan pensiunan yang lebih tercukupi Kemudian Kemudian uang pensiunan yang lebih besar Dan mengatasi masalah inflasi Dengan skema baru Apakah keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan oleh pensiunan Nah berikut penjelasannya Skema baru tentang gaji pensiunan PNS 2024 Sudah mulai dibicarakan oleh banyak orang di beragam tempat Yang mana sebenarnya Apa skema baru gaji pensiunan PNS 2024 ini Dan mana yang lebih menguntungkan bagi para pensiun dan Indonesia Nah kalau kita lihat Dari segi keuntungan atau kerugian yang mungkin timbul dari skema baru Yang sudah digodok pemerintah kali ini Pertama skema baru gaji pensiun yang dimaksud bernama skema fully funded Dalam hal ini pemberi kerja dan peserta akan mengumpulkan dana Selanjutnya dana tersebut kemudian akan diberikan kepada lembaga terkait Untuk diasuransikan Tentu berbeda dari skema lama yang biasa juga disebut PISUGO Yang didanai langsung oleh APBN secara penuh Hingga saat ini banyak orang mau menantikan penerapan skema baru tersebut Secara keseluruhan hal tersebut dinilai lebih menguntungkan Berikut beberapa keuntungan yang lebih Yang bisa didapatkan Yang telah kita bacakan tadi yaitu Uang pensiunan yang lebih besar Kemudian Memenuhi kebutuhan hidup Atau kebutuhan hidup lebih terpenuhi Dan yang ketiga Kesejahteraan pensiunan yang lebih terjamin Nah Kemudian Tentunya ini mengurangi beban finansial yang seringkali dialami oleh pensiunan Hal tersebut tentu berdampak baik bagi para pensiunan dan keluarga Kemudian Kesejahteraan pensiun yang terjamin Skema baru ini juga bertujuan untuk memberikan jaminan Kesejahteraan yang lebih baik bagi para pensiunan Selain peningkatan jumlah uang pensiunan Dan dukungan dari pemerintah Pensiunan PNS akan merasa lebih aman secara finansial Tentu ini akan membantu mereka menjalani masa pensiunan Dan lebih tenang Dan tanpa kekhawatiran berlebihan mengenai keuangan Peningkatan uang pensiunan akan memungkinkan para pensiunan Untuk lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Yang mana dari biaya kesehatan hingga kebutuhan rumah tangga Pensiunan PNS akan memiliki lebih banyak dana Untuk mengelola pengeluaran mereka dengan lebih baik Sementara itu untuk kerugian dari skema ini Salah satunya adalah sulitnya penerapannya Yang mana dari beberapa waktu yang lalu sampai sekarang Ini skema ini masih dalam pembahasan ya Apakah nanti akan diterapkan di tahun ini ataupun di tahun depan Menurut informasi yang beredar pada waktu-waktu sebelumnya Itu sudah diterapkan di beberapa lembaga ya Mulai akan diterapkan di beberapa lembaga sebagai kelinci percobaan lah ya Sebelum diterapkan secara penuh untuk pensiunan Untuk pensiunan di seluruh Indonesia Selamat menikmati